Saya waktu itu ngasih Pak Oka ya, Pak Oka ngomong bayi ajaib, improsik, sebelum satu tahun. Belum satu tahun kita lolos PPKR Mawa. Nah artinya apa? Memang ada kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang namanya hasil berianat ya terhadap proses kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Kembali lagi bertemu dengan saya Risma Nelanzanati yang akan menemani kamu dalam berbincang-bincang beberapa saat ke depan. Teman-teman CVK UM Metro, kita di sini akan mengulik tentang dosen muda berprestasi. Biasanya kan tuntutan prestasi enggak cuma mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Tuntutan berprestasi juga berlaku untuk dosen. Salah satunya di Universitas Mamadiah Metro ini banyak sekali dosen-dosen muda yang berprestasi. Salah satunya adalah Ibu Mustika M.Kom. Beliau adalah Wakil Dekan I, Fakultas Ilmu Komputer yang akan kita sambut saat ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Nah Ibu, gimana ini Ibu? Ibu, kesibukannya akhir-akhir ini sebagai Wakil Dekan, dijuluki juga sebagai dosen muda berprestasi. Waduh, kayaknya julukan itu terlalu ini ya, Dek. Terlalu apa? Berlebihan menurut saya. Sebenarnya bukan berprestasi, tapi mencapai kinerja. Jadi karena dosen itu kan ada tuntutan kinerja dosen ya. Tridharma harus dipenuhi. Nah dalam mencapai antridharma itu tadi, memang ada terkadang kita mengikuti kompetisi. Nah akhirnya itulah yang disebut dengan prestasi. Sekarang aktivitasnya sebagai Wakil Dekan I, Fakultas Ilmu Komputer. Tapi masih diamanatkan juga untuk mengelola prodi. Jadi saat ini masih double job. Oh, double job. Kepulauan di ilmu komputer dan Wakil Dekan I. Ya itu mau tidak mau kita ketika diamanatkan, kita harus kerjakan, kita harus laksanakan. Yang pastinya pimpinan sudah mengetahui mengapa kita dibebankan dengan beban kinerja yang seperti itu. Jadi ya kalau sekarang Fakultas Ilmu Komputer kebetulan daring, masih agak santai kami karena proses pembelajarannya daring. Tetapi ya akademik tetap berjalan seperti itu. Mahasiswa kalau di prodi ilkom yang semester 6 saat ini kan sedang KKN ya. Sudah melaksanakan KKN, sebentar lagi selesai. Kemudian pembelajaran ya setelah sama seperti di fakultas-fakultas lain. Oke, jadi di sini Ibu kan double job. Dari Wakil Dekan I dan juga Kepala Prodi, program studi. Nah dari Ibu sendiri nih, pasti Bapak Rektor mengamanahkan hal ini pasti mengatakan, oh ternyata Ibu mustika terlihat dengan pengalaman-pengalamannya ternyata mampu nih sepertinya saya beri amanah ini. Nah dari Ibu sendiri bagaimana menerima amanah tersebut? Ya tadi, kita kan hanya istilahnya dosen itu ada pimpinan. Dan pimpinan tertinggi kita adalah Pak Rektor. Ketika diamanatkan seperti itu ya, saya meyakini bahwa ada yang harus kita syukuri adalah satu yang namanya tanggung jawab, kepercayaan. Nah itu tentunya kita tidak bisa berhianat terhadap yang namanya amanah tersebut. Karena memang di Prodi Ilmu Komputer kan saat ini sedang proses untuk penyusunan borang akreditasi Prodi. Mungkin itu yang menjadi dasar mengapa sampai saat ini saya masih digawangi untuk menjadi Kaprodi di Ilmu Komputer. Karena memang untuk penyusunan akreditasi tersebut, itu kan yang sangat berperan penting. Bukan mengabaikan peran yang lain, itu salah satunya peran Kaprodi. Nah karena mungkin dalam beberapa tahun itu, saya 2022 ya, 2022 itu Kaprodi Ilkom. Jadi baru, sebenarnya baru juga. 2023, eh 2021 nih. 2021 Kaprodi Ilmu Komputer, kemudian 2023 Wakil Dekan. Jadi dua tahun. Jadi TS-nya itu, tahun yang untuk pengisian borang itu memang era separuhnya perjalanan saya. Makanya mungkin pandangan pimpinan beranggapan bahwa ya sebenarnya yang harus memang menggawangi akreditasi itu memang Kaprodi-nya. Bukan berarti SDM di Ilkom itu tidak ada yang bisa diharapkan. Saya meyakini bahwa teman-teman saya itu tidak kalah hebatnya dengan saya. Tetapi, pasti ada strategi. Kita kalau berbicara strategi, tentunya pimpinan sudah mengetahui itu. Bagaimana strategi yang pas, biar target kita, Prodi Ilmu Komputer ini bisa mendapatkan akreditasi yang terbaik. Masya Allah. Ya, informasi yang saya terima itu, dalam waktu lima tahun, Ibu sudah bisa menduduki jabatan Wakil Dekan. Jadi, wow, ini loh baru lima tahun di UM Metro bisa menduduki Dekan. Nah, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, sempat dua hari ini saya stalking Ibu ini. Banyak di sosial media UM, ternyata beliau juga terpilih menjadi penilai dalam pekan kreativitas mahasiswa. Menjadi tim penilai. Program kreativitas mahasiswa, bukan pekan. Oh iya, sorry. Kita cut. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, saya sempat stalking Ibu di sosial media UM Metro. Itu ada ucapan tentang Ibu menjadi tim penilai dari program kreativitas mahasiswa. Nah, dari sini kan pasti kita ngelihatnya juga kembali mundur nih. Ngelihat CV-CV. Oke, saya tadi pagi juga dapat informasi CV. Ibu ini pernah berpengalaman juga mendampingi mahasiswa dalam program kreativitas mahasiswa. Jadi, sebenarnya Ibu ini sudah lama berkecimpung dalam program kreativitas mahasiswa. Itu menjadi apa ya Bu? Memang sukanya di sana atau memang keharusan saya dosen ya harusnya mendampingi mahasiswa saya gitu. Oke, program kreativitas mahasiswa itu kayak teman sejati saya dalam berkarir ya. Karena kenapa? Kita harus mempunyai yang namanya keunikan ya dibanding yang lain. Kalau kita menekuni ya, menekuni satu bidang, lama-lama akhirnya kan menjadi profesional kita ya di situ. Kilah sebaliknya 2015, sepulang saya dari mengikuti program dari kementerian, waktu itu ke Mendikbud juga program agang dosen, waktu itu saya ditempatkan di Institut Teknologi Bandung, ITB selama dulu. Masih programnya satu tahun ya, dua semester di ikuti di situ. Di sana saya punya kesempatan bagaimana pengelolaan perguruan tinggi, artinya salah satunya di bidang kemahasiswaan. Yang saya lihat adalah pada saat momennya itu adalah yang membuat titik awal saya kenapa ngelirik PKM itu adalah antusias anak-anak ITB. Jadi saya main ke salah satu himpunan prodinya yang informatika, kemudian saya tanya waktu itu, sedang ngapain deh, kok mereka sedang menggarap proposal. Di saat, di 2015 itu saya nggak kenal sama sekali apa itu PKM. Saya tanya, apa itu PKM? Mereka menjelaskan ini, ini, ini. Kenapa saya yang dari 2000, kurang lebih sudah 4 tahun waktu itu jadi dosen, nggak tahu salah satu hibah ini. Artinya kan literatur saya tentang prestasi mahasiswa itu rendah. Nah akhirnya saya mencoba, bagaimana kalau ini saya baca ini, ini, ini. Wah ini ajang bergensi nih untuk mahasiswa. Sepulang saya dari ITB itulah saya sampaikan ke pimpinan saya, bahwasannya untuk peningkatan kapasitas mahasiswa, salah satunya prestasi bisa kita capai melalui PKM. Oke, pimpinan menyambut respon nggak lama, dari itu 3 bulan kemudian dibuka lah. Dibuka lah, kemudian saya mulai menyeriuskan bagaimana waktu itu cuma ada 3 tim yang saya pegang di kampus lama ya. Ada 3 tim yang saya pegang. Dan Alhamdulillah 2 tim lolos. Jadi, 2 tim itulah yang akhirnya membuka jalan PKM di kampus saya yang sebelumnya. Kemudian saya tukunin lagi, Alhamdulillah setiap tahun dari 2016, 1 itu pasti saya dapat. Dan belum ada yang bolong, 2016 sampai 2023 terakhir belum pernah ada yang bolong. Nah, disitu saya artinya ala bisa karena biasa ya, Dek. Intinya kan hanya tak patuh terhadap panduan. Saya hanya mengajak mahasiswa bagaimana kalian itu mematuhi aturan. Daripada kalian demo di jalan, menyampaikan inspirasi seperti itu, yuk inspirasinya kita tuangkan dalam proposal. Ide-ide brilian kalian itu yuk kita tuangkan. Nulis 8 lembar, dapat 6 juta, 7 juta. Kenapa enggak? Gue bilang kayak gitu kan. Itu awalnya memotivasi mereka. 2018 saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini, tidak mulus, Dek. Perjalanan pindah dalam artian adaptasi itu, ya kalau saya mengingatnya adalah masa-masa berjuang saya, bagaimana saya harus beradaptasi dari kampus yang background-nya memang Chinese ya. Kemudian pindah yang ke sini, prophetic katanya. Ada penyesuaian, ada penyesuaian yang harus saya lakukan. Gaya orang Cina memimpin itu seperti apa ya. Saya harus, itu sudah bukan tahun dua tahun saya bergabung sama orang Cina. Tapi saya bersyukur, itu rumah tumbuh kembang saya ya. Saya dididik bagaimana saya disiplin. Jadi kalau dulu awal masuk PIKOM, saya itu geram kalau misalnya melihat mahasiswa. 10 menit sebelumnya biasanya saya sudah standby ya. Sudah standby di kelas. Kalau di sini kan santai mahasiswanya ya. Benar, benar. Nah, kalau di kampus lama nggak bisa, Dek. Kita bukan cuma istilahnya, bukan cuma kita harus disiplin mahasiswanya saja. Dosennya juga harus disiplin. Ngerti lah ya. Time is money, katakan orang Cina. Benar, benar. Waktu itu berharga. Jadi, di situ lah saya, kok anak-anak di sini? Kayak gini ya, kayak gitu ya. Saya harus membuat mindset mereka adalah, ada yang saya dengar, waktu itu ada salah satu statement dosen yang sangat berseberangan dengan saya. Sudahlah, kita santai aja. Kita kan dari kota kecil. Apa bisanya kita? Itu yang saya tentang banget. Saya cuma diam. Saya ngomong, meskipun anak-anak saya ini dari kota kecil, impian mereka harus besar, dan mereka harus bersih siap ketika bersaing di kota-kota besar. Kita nggak tahu deh, nasib orang seperti apa. Akhirnya saya mencoba, memberanikan waktu itu, menggandeng dua tim untuk PKM di sini. Dan memang agak pro kontra, ah dosen baru bisa apa. Itu netizen, ya wajar lah. Kalau bagi saya, no problem. Nabi Muhammad aja yang punya kelebihan, jaminan, kebaikan, dihujat, apakah bisa lolos? Enggak kan, apalagi seorang mustika. Menurut saya, saya harus bergerak. Saya harus memberikan perubahan. Saya menyakini, seyaki-yakinnya, kenapa saya pindah ke UM Metro? Kenapa saya ditakdirkan 2018 harus pindah ke PIKOM? Kenapa? Selain takdirkan, berarti daun jatuh saja, izin Allah. Kenapa? Seorang mustika itu pasti izin Allah. Pasti kenapa dia harus bisa nyampe ke Pakultas Ilmu Komputer. Salah satu tujuan saya adalah, ayo lakukan perubahan. Ayo memberikan nilai kebermanfaatan. Makanya saya menggandeng dua tim waktu itu. Dan alhamdulillah, satu-satunya UM Metro yang lolos tim itu. Itu di 2018. Di 2018, dari sekian banyaknya proposal yang diusulkan oleh UM Metro, satu-satunya yang lolos di 2018 itu proposal dari tim saya. Dan dari situ, mulai nih, dilirik nih. Iya, iya. Kalau sudah ada bukti, kita langsung dilirik. Waduh, anak baru, anak dari Palemang. Oh itu, dosen Palemang itu. Mulai, mulai, mulai apa istilahnya. Ya, mulai ada yang, walaupun tidak semuanya. Itu cara kita untuk membranding sebenarnya. Orang yang mendatang baru, kalau tidak dibranding dengan prestasi, orang akan tidak kenal siapa, seorang mustika. Bagaimana saya harus, tidak mungkin saya mendatangi satu persatu dosen untuk memperkenalkan diri. Nah, salah satunya adalah dengan branding itu. Dan saya meyakini juga, prestasi itu harus canduh. Kalau kita tidak menyadikan prestasi itu canduh, maka langsung cepat puas, ya, tidak akan terus continue. kayak gitu kan. Jadi, satu, setelah 2018, dan Alhamdulillah, sampai, sampai sekarang. Sampai sekarang, apalagi itu maha baiknya, di setiap proposal yang, apa namanya, diajukan oleh WMETRO, pasti salah satunya ada, proposal pimpinan saya. 2023, ada dua proposal, 2023, 2022 ya, eh, 2023, 2023, dua proposal, yang lolos, dan itulah yang akhirnya menjadi tiket, untuk diundangnya, dari Belmawa ke Medikbud. jadi, waktu di awal, di awal tahun 2024 itu, yang diundang untuk TOT, TOT untuk, apa namanya, karena panduan baru kan ya, panduan baru, TOT itu dikeluarkan, yang diundang adalah, dua dosen dari WMETRO, dan bukan pengusulan, artinya diundang dari kementerian, daftar namanya sudah ada, saya dan Ibu Ira sebenarnya. Oh, oke. Ibu Ira, pahlia dari, pendidikan matematika. Saratnya apa, kok bisa diundang, kayak gitu loh. Saratnya meloloskan minimal dua, minimal dua, apa, di tahun anggaran sebelumnya. Nah, karena saya ada dua, makanya adalah nama saya tersebut. Tes TOT itu, Masya Allah nya, itu ada, kurang lebih, 400 lebih ya, dosen di Indonesia, yang berkompetisi. Itu masuk di TPA, TPA itu ya, dosen yang diundang, karena sudah, membantu meloloskan, minimal dua proposal. Dari 400 lebih itu, diambil hanya, 100 dosen. Hanya diambil 100 dosen, dengan nilai tertinggi. Dan Ibu? Dan, saya masuk, di 100 besar tersebut. Itu masuk TOT. Nah, kemudian, dari tipe A, saya jadi kategori di tipe A, 100 dosen. Kemudian, digabungkanlah kami, di dua BIMTEK, kegiatan BIMTEK, selanjutnya di BIMTEK. BIMTEK itu, ada kurang lebih, 400, reviewer, tipe B, yang sudah bertugas, di tahun-tahun sebelumnya. Pak Rieswanto, itu salah satu, yang masuk dalam tipe B. digabunglah, tipe A, 100, tipe B ini, 400, total, 500. 500 dosen, se-Indonesia ini, yang mengikuti, kegiatan, BIMTEK. Dan, diambil, 300. Nah, salah satunya, saya. Masya Allah. Itu yang akhirnya, kenapa, berdasarkan SK, dari kementerian itu, UMH, tahun ini, hanya satu. Dan, itu tidak berarti, bukan teman-teman yang lain, kayak Pak Rieswanto, Bu Ira itu, akhirnya, tidak punya kesempatan, punya. Tapi kan, setiap anggaran itu, ada batasan, jumlah penilainya. Nah, mungkin, di tahun-tahun berikutnya, teman-teman masih punya, kesempatan yang sama. Jadi, kalau di ini, kita harus bersyukur, karena tidak semua, 500 loh deh, dibuang 300, se-Indonesia, dan, kita dapat, itu skor saya, waktu itu, 980. daliri, nilai tertinggi, 1.200. Kan, tidak maksimal juga ya. Tapi, kita meyakini bahwasannya, waktu Allah itu, tidak salah. Benar. Jadi, 2016, kita merintis, 2024, saatnya Anda menilai. Kalau pekerjaan, hari ini, mulai tahap kedua. Tahap satu, sudah selesai, kami laksanakan. Ini sekarang, sedang, mulai tanggal 25 ini, kami masuk ke tahap penilaian. Mudah-mudahan, sebelum lebaran, sudah bisa diketahui ya, dari proposal mana, yang lolos di Danai, dan kita berdoa, WM Metro, dari 80, proposal yang diajukan, ada WM Metro, yang masuk di situ, dan saya lebih happy lagi, kalau ada anak saya di situ, itu yang menjadi doa, baik di bulan baik ini. Benar, benar. Jadi, gini, biasanya kan, habis di Danai, ini lolos PIMNAS. Kita sendiri tahu sendiri kan, WM Metro, belum ke PIMNAS. Nah, dari kita sendiri, ternyata WM Metro ini, ada dosennya, ini sudah, setahu saya, sudah dua ya, Ibu dan Bapak Ariswanto, sudah berpengalaman, sebagai tim penilai. Nah, dari tim penilai sendiri, Bu, bagaimana sih, Bu, menilaikan, proposal ini, atau, PKM ini, dari, anak-anak yang diusulkan ini, layak, untuk didanai itu, seperti apa? Oke. Sebenarnya, kalau kita lihat, track record ya, PIMNAS, memang, mayoritas itu, dari kampus-kampus, yang bernama. Yang kampus-kampus negeri, kalaupun, kampus, Mama Diara ya, gitu ya, paling, WM Malang, WMS, dan sebagainya. Tadi saya ngomong, waktu Allah itu, tidak akan pernah salah ya. Kita gak tahu, WM Metro ini, kapan, pecah, meledak, menyalahnya itu, di kapan. Cuman, yang pastinya, adalah, kalau, saya baca, saya mempelajari, dari, karyanya, proposal, mahasiswa kita ini, masih sebatas, ikut. Yang penting, ikut. Nah, itu, yang budaya, yang harus kita, mulai kesampingkan. Kalau saya ngajarin anak-anak, kalau sudah tahu kalah, di depan, mundur, gunakan energi mu, untuk kegiatan yang lain. Kalau sudah tahu kalah ya, misal, kamu tahu loh, gak boleh ada kaper, di dalam, proposal PKM itu. Kamu otot, itu kan namanya bundir ya. Buat apa, kita capek lembur, capek berkonsultasi. Mendingan, gunakan energi mu, buat kegiatan yang lain. Tapi, kalau kamu sudah meyakini, bahwa usahamu, udah maksimal, kamu gak dapat pun, kamu terhormat. Karena, yang namanya lolos, bukan itu yang sebenarnya, kalau saya, saya lebih, prosesnya, bagaimana proses tumbuh, kembang anak, di dalam pencapaiannya itu, itu yang akan, mereka kenang. Bukan proposalnya loh deh, tapi proses, proses bagaimana dia, kadang dimarah sama dosen pemimpin, kadang harus ke lapangan, kadang dia harus gontok-gontokkan, adu argumen dengan timnya. Itulah yang mendewasakan mereka, bukan proposalnya. Nah, terkadang makanya, ketika kalah pun, saya harus apresiasi mereka. Karena mereka sudah berjuang, kayak gitu ya. Nah, kita ini yang penting, gak enak sama dosen lah, kalau gak ikut. Bukan kesadaran yang mereka buat, demi kualitas. Nah, kalau kita sementara, di kampus-kampus lain itu, memang ide, ide proposalnya itu, udah, udah, bagus deh. Maksudnya, kalau kita lihat dari kualitas ide ya, karena, novelty-nya loh, kebaharuan ya, kemudian, inovasinya, itu yang menjadi, faktor pendukung sebenarnya. Dan, kedisiplinan. Kedisiplin dalam logbook, kalau kita nih, mahasiswanya, kalau gak disuruh dosennya, gak ngisi logbook. Itu kan artinya, apa namanya, budaya ya, habit yang harus, kalau anak itu, sudah mau, harusnya dia punya kemauan, yang bagaimana, pencapaiannya harus, terlaksana. Bukan cuman, gak enak sama dosen. Bukan, bukan. Nah, jadi, kalau saya, memang, kenapa kampus lain itu, memang proposal mereka bagus, memang pelaksanaan mereka bagus, dan akhirnya, ujungnya PIMNAS. Proposal bagus, tanpa pelaksanaannya bagus, nggak bisa deh. Pelaksanaannya itu apa? Ya, hasil, bagaimana merealisasikan sih, proposalnya tadi ya. Bagaimana, tertib administrasi mereka, bagaimana, menyusun laporan kemajuan yang baik, bagaimana pelaksanaan dia di lapangan, tanggung jawabnya. Itu harus dilaksanakan dengan baik, kayak gitu. Kadang, kalau di kampus-kampus besar, yang seperti itu, mereka sudah terbiasa, pola-pola yang, yang seperti itu. Nah, kita ini masih bersyukurlah, kita mau ikut. Nah, yang ini yang harus mulai digeser. Jangan cuma syukur terpenuhi, syukur ikut, tapi bagaimana, kita harus bersyukur, bahwa itu sudah, baik. Itu yang terbaik dari kita. Nah, ini kan, ya, dari kampus kecil, bukan, Mbak Arti, tidak punya pemikiran yang, berlian ya. Kita, biasanya, ya, kata orang anak singkong, bisa ya, bersaing. Harusnya seperti itu. Tapi, ini belum, belum ketemu yang istilahnya, jodoh-jodohan juga deh. Anaknya pintar, enggak ketemu dosen pemimpin yang, yang baik, itu bisa, bisa kalah juga kita. Terkadang, dosen pemimpinnya sudah oke, anaknya males-malesan, enggak bisa. Jadi, jodoh-jodohan juga. Masukku, berprestasi itu ya, dosen dan mahasiswa itu partner, benar-benar partner. Enggak bisa dosen melepas, enggak bisa. Jadi, yang namanya, kualitas, itu harus dari dua arah. dosen dan mahasiswanya. Saya setuju sih, dengan statement itu. Karena, kalau dari dosennya sendiri semangat, anaknya enggak kan, jadi, loh, gimana? Jadi, enggak harap atau enggak? Terus, kalau dari anaknya sendiri udah semangat, ternyata dosennya dicari, susah ketemu. Kan, kita juga yang susah gitu loh, Bu. Dalam pengajuan kayak gini. Apalagi, sebenarnya, saya kayaknya ngeliat-ngeliat juga, di UM ini, tentang PKM, sepengamatan saya, ini untuk informasinya sedikit kurang. Menurut saya ya. Nah, ini dari Ibu sendiri. Bisa enggak diberikan ceritanya, tentang pembukaannya PKM, syaratnya, dan ini, saran untuk mereka yang ingin mendaftar itu, harusnya mempersiapkannya itu, apakah enam bulan sebelum pendaftaran, atau satu tahun sebelum pendaftaran. Oke. Kalau PKM, kan memang sudah rutinitas ya. Sudah hibah yang menurut saya, setiap tahun pasti ada. Bener. Nah, makanya dalam kemahasiswaan, harusnya itu, melakukan pembinaannya, bukan pada saat, apa namanya, mepet-mepet waktu. Mepet dibuka, baru nyari. Betul. Nah, ini harusnya kita punya bank proposal, dalam artian, anak-anak memang sudah di, ini udah mulai kan, udah mulai untuk pelaksanaan, setelah diumumkan nanti, setelah diumumkan, harusnya sudah mulai dibuka. Dibuka, dan makanya dimulainya dari Prodi ya. Prodi harus sudah bisa memertakan, tahun ini, yang mau ke PKM mana? Nah, itu mulai di klinik. Jadi, semakin, kan kalau nanti, ujungnya cuma menyesuaikan kepanduan, apakah ada perubahan atau tidak. Tapi kalau ide, kalau tim, itu kan sudah bisa dibina ya. Nah, kalau nggak ditentukan dari awal, semua pelaksanaan, kalau tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya, itu pasti gagal. Makanya harus demikian rumpah. Dan itu tadi, sebenarnya, mahasiswa juga harusnya bisa jemput bola dong. Nggak menunggu pengumuman. Tapi, dari sekarang sudah bisa. Kalau ibu aja, misalnya ngelihat sesuatu, langsung detok. Ini kayaknya cocok deh, untuk PKM. Nanti disampaikan, bisa nggak kalian merealisasikan ini? kayak gitu. Kalau ada-ada ide, tinggal ya itu tadi. Tidak semua kan anak cukup, cukup yawah ya. Menangkap respon, menangkap situasi yang, yang bisa dijadikan sebagai, apa ya, bahan untuk pembuatan proposal. Tapi kalau ditanya, sekarang itu, di UM, memang, tidak terlalu istilahnya, belum, belum yang, perencanaannya untuk waktu. itu seharusnya memang dilakukan, sedini mungkin. Sedini mungkin, dan yang kita butuhkan, sebenarnya adalah klinik deh. Klinik coaching pendampingan benar. Karena, ide, itu kan harus dituang, dalam penulisan. Nah, gaya menulis mahasiswa, itu yang masih rendah disini, untuk berkualitas ya. Oh, ini harus mengungkap apa, di latar belakangnya. Ini, kadang mahasiswa asal, nulis, asal ngumpul, dosennya juga kendor. Yaudah, udah ada, oke. Selesai, admin. Gak meriksa, apakah sudah sesuai panduan, apakah ini, yang diperbolehkan, atau tidak, di dalam panduan. Kan konyol ya, sebenarnya seperti itu. Makanya, dua-duanya harus, apa namanya, harus antusias. Kalau mau, ya kalau mau, ngikut-ngikut aja, apa, banyakin jumlah, proposal UE Metro, ya ngapain. Yang kita harapkan, itu kan, iya deh, banyak waktu yang bisa kita pergunakan, kalau cuma sekedar, mendaptar untuk kekalahan, buat apa menurut saya. Untuk apa kan. Makanya saya ngomong, kalau di PIKOM, saya akan bertanya dulu, siapa yang mau deh. Karena bagi saya, ketika dia sudah mau, dia akan menemukan seribu cara. Tapi kalau dia sudah gak mau, dia akan mengungkapkan seribu alasan. Gak bisa ini, gak bisa itu. Itu gak mau. Tapi kalau dia sudah, oke mau gak, kamu mau bu. Disuruh datang, ngelembur mau. Iya kan, disuruh zoom, kadang sampai jam 10 malam juga oke. Karena ada kemauan. Coba kalau mahasiswa udah gak mau. Kalau udah gak mau, sudah, cari yang mau. Itu strategi kalau di PIKOM ya. Karena percuma, maksud saya adalah, ya walaupun kadang saya tanya dulu, alasan mengapa tidak berkenan, tidak mau, kayak gitu. Oh sibuk, segala macam. Jangan dipaksa, kayak gitu kan. Karena kenapa? Butuh kenyamanan dalam menulis, butuh kenyamanan kita dalam berpikir. Kalau tertekan, kayak gitu kan, ya ngapain mahasiswa gak enjoy, kita juga gak enjoy mimbingnya. Udah, kalau saya, saya cut. Jadi memang, dosen suportif ini butuh banget guys. Iya lah. Saya ngeliat ibunya, oh iya juga. Iya juga. Kenapa kok gak ada gitu, di pengalaman saya gitu loh. Jadi, memang apabila dari dosennya sendiri sudah support, harusnya kalian juga bersyukur itu gitu. Nah, dari informasi terbaru juga nih, ternyata, VIKOM juga ini, bekerjasama dengan Kominfo, Republik Indonesia. Dari hal tersebut, ini ada, keuntungan apa saja yang bisa didapatkan oleh VIKOM, Bu. Oke, kalau VIKOM, kebetulan di tahun kemarin, kita itu dapat, apa namanya, bantuan penyelarasan kurikulumnya, dari Kominfo, dan, ya cukup, cukup, ini juga ya, berapa kali kita harus ke Palembang, ya, kayak gitu. Tapi bersyukur, karena memang, seharusnya, kurikulum itu, mengacu kepada kebutuhan, DUDI, kebutuhan, di pasaran itu, setelah lulus, yang jadi, ya kita bagian produksi lah, di bagian universitas memproduksi, tapi apakah masakanmu itu, akan dibeli, oleh, oleh DUDI, dunia usaha, industri ini kan, makanya kita harus, diselaraskan, apakah sudah sesuai, kalau misalnya, mau sebagai programmer, apakah, programmer yang dihasilkan, oleh Fakultas Ilmu Komputer ini, sudah sesuai, dengan tutupan, industri atau belum, kalau belum, maka lulusan, tidak akan bersaing, tidak akan bisa menjadi, istilahnya, lulusan yang, dicari di pasaran, nah itu kan, merugikan alumni itu, makanya dalam kegiatan, penyelarasan itu, walaupun melelahkan, saya sangat bersyukur, tak bersyukur, karena tidak semua prodi, memiliki kesempatan, untuk itu, selain dari, penyelarasan kurikulum, dan ini yang baru terbaru, ini PSGA ya, Fakultas Ilmu Komputer, kebetulan, saya, dan beberapa teman saya, di prodi ilmu komputer, ada Pak Sudar Maji, ada Abu Ika, ada Abu Gunai, empat dosen, di prodi ilmu komputer, itu kemarin, setelah melewati, proses TOT, itu dinyatakan lulus ya, dinyatakan lulus, sehingga, mungkin sampai hari ini, tanggal 25, itu, proses pengajaran, jadi tidak semua, tidak semua, yang ikut TOT itu lulus, perlu diketahui juga, oh, bukan formalitas, tidak, kita benar-benar, mengikuti tahapan, dari TOT tersebut, sehingga, akhirnya, BPTIK Kominfo, memberikan sertifikat, yang menjadi syarat, untuk menjadi pengajar, nah, ini pengalaman ya, pengalaman saya, di luar, dalam artian, sebenarnya, kalau Kominfo, saya dulu, sudah, kalau di Palembang itu, memang, rekan saya, partner saya, Kominfo, karena saya pernah menjadi, sekretaris, relawan TIK, waktu itu, Kepala Kominfo, Kepala Dinasnya Ketua, saya sekretarisnya, jadi, memang, kegiatan-kegiatan Kominfo, di Palembang itu, saya biasanya, ada di sana, di bagian itu, kemudian, kalau di Palembang dulu, pernah juga, untuk merekrut, tenaga, kerja, sukarela, Dinas Kominfo, salah satu, tim pakarnya saya, waktu itu, jadi, memang, kalau sekarang, kalau berbicara Kominfo, ya, memang, sudah jadi partner, kalau Informatika, Prodi saya, itu memang harus, partnership-nya, itu Kominfo, karena memang, jobdesk-nya hampir sama, ya. Baik, ini kan, sudah bekerja sama, dengan Kominfo, ada lagi, ternyata, kerjasamanya, dengan, kemendikbud, Ristek, nah, di sini, ternyata, ibu ini, penerima hibah, pembelajaran daring kolaboratif, nah, itu bisa diceritakan, bu, pengalaman seperti apa? Oke, PDK, atau pembelajaran daring kolaboratif, sebenarnya, hibah Prodi, hibah Prodi, kebetulan, itu didanai, dari, Direkturat Belmawa, kemendikbud, Ristek, dan kami, bekerja sama, dengan Universitas, Muhammadiyah Mataram, jadi, kolaboratif yang kami lakukan, ini dengan, salah satu, rekan kita, umat, di Prodi, Sistem Teknologi Informasi, STI, dalam hibah ini, yang kami lakukan, adalah, pembelajaran, jadi pembelajaran, bagaimana dosen Prodi kami, dosen Prodi, di STI, umat, itu membuat materi, yang sama, kayak gitu, dari awal, dari membuat RPS, kemudian, membuat materi, pembelajaran, pendio pembelajaran, yang mana nanti, dosen yang mengajarnya, juga, dosen Prodi Ilkom, dan dosen STI, jadi, bergantian, 16 kali pertemuan, diampu, pertemuan mana, yang diajari oleh, kebetulan, kalau dari kita, ada Pak Arief, dan Pak Dhani, sebagai tenaga pengajar, di PDK, kemudian, mereka membuat materi, melakukan penilaian, seperti itu, jadi, kolaboratifnya adalah, mahasiswa kita, nanti juga diajari oleh, umat, jadi, dalam sepada itu, yang mengikuti, pembelajaran, yang sudah dua, pembelajaran dalam PDK itu, pesertanya, bukan hanya, Ilkom, UEMetro, tapi, di dalamnya ada, mahasiswa umat, dari Mataram, kemudian, pengajarnya juga, bukan hanya dosen, UEMetro, tapi ada dosen, dari umat, nah itu, pengalaman yang luar biasa ya, kenapa itu bisa, terjadi di, kerjasama, karena memang sebelumnya, kita sama-sama diapsi, kayak gitu kan ya, ada rekan, ada luaran yang namanya, kerjasama, kemudian, pada saat saya, waktu itu, Pak Nyoto masih, kepala LPM ya, saya cuma dibilangin, itu hamil dua, pendaftaran proposal, bisa kok Bu Mustika, cuma berapa lembar, waduh, saya udah, agak-agak feeling ini, gak mungkin, sebuah proposal, hibah, puluhan juta, itu berapa lembar, dan ternyata benar, 8 lembar yang disampaikan, 200 lebih, halaman, yang saya harus selesaikan, 2 hari, 2 hari, jadi, itu gimana ya, ya, bukan kita yang hebat, Allah yang memudahkan, menurut saya, seperti itu ya, jadi, aku langsung, bilang ke teman-teman, kita, udah dikasih amanat, tidak ada kata lain, laksanakan, ya, Alhamdulillah, akhirnya, untuk PDK, WMETRO lolos, tahun kemarin, Masya Allah, jadi kan, dari kegigihan dosennya, mengajukan proposal, menjadikan keuntungan, untuk prodi, nah, ini keuntungannya itu, apa sih Bu, ya itu tadi, selain kerjasama tadi, iya, implementasi kerjasama, itu menjadi poin penilaian, yang sangat besar, dalam durang akreditasi ya, bukan kita ngumpul-ngumpul, banyak-banyakan kerjasama, tapi bagaimana kerjasama, itu bisa terimplementasikan, kalau dalam borang, itu cukup tinggi skornya, yang pastinya, pengalaman, membuat, materi ajar, berkolaborasi, tentunya, ide satu orang, kalau kita combine, dengan ide empat orang, akan menghasilkan, produk yang lebih, bagus lagi, karena, yang mikirnya, ada empat orang nih, kayak gitu ya, kemudian, mahasiswa kita, berkesempatan, mendapatkan, pengalaman, diajar, diajar oleh, dosen di luar, mungkin selama, Pak Dhani, Pak Arief terus yang ajar, gimana nih, sensasinya, diajari oleh, dosen dari kampus lain, kayak gitu kan ya, kalau PMM kan, dia ngikutinya, seluruh ya, satu semester, kalau itu enggak, mereka hanya satu mata kuliah kan, eh, dua mata kuliah, dua mata kuliah, yang diajukan, di dalam PDK itu, ya itu tadi, kemudian, ada atmosfer deh, atmosfer kolaborasi, antara dua, prodi itu, yang, yang menurut saya, saling, take and give lah, dia harus bisa berkolaborasi, ya Pak Eda, silaturahmi itu, yang kita, yang kita harapkan, dapat, dapat kita ambil, pada dasarnya, itu yang, kebermanfaatan, yang, menurut saya, sangat signifikan, di prodi. Oke, kalau kita melihat, antusias dari dosennya, wah, sangat antusiasnya, kalau dari mahasiswanya sendiri, kan ini kan daring ya, bu, biasanya penyakit-penyakit mahasiswa, kan males, nah, itu gimana sih, dari prodi sendiri, memberikan semangat, kepada mahasiswanya? Kalau dalam pembelajaran, itu kan, haknya dosen ya, mengatur bagaimana, jalannya perkuliahan, betul, saya meyakini, dosen-dosen saya, dosen-dosen dari umat, juga memiliki, aturan kontrak perkuliahan, yang cukup jelas, yang sudah disampaikan, bagaimana, tata tertib dalam pelaksanaan sepada, meskipun, meskipun dia, apa namanya, di dalam PDK juga, tidak, bukan berarti, cuman nyetor materi, kemudian mahasiswa mengakses, membaca sendiri, tidak, tapi ada kegiatan, yang memang harus, zoom, seperti itu ya, dia harus, menyapa lah, secara langsung, walaupun, modenya daring, nah, itu yang, kemudian, tantangannya kan, dosen harus membuat, bagaimana, video pembelajarannya itu, yang, yang menarik, biar gak, gak bosen, dan tepat, gak betelet-telet, dan tahu, capaian pembelajaran, saat itu apa, gitu kan, nah, itu yang, menurut saya, walaupun dia daring, Alhamdulillah, bisa kami lewatin, semester kemarin, berarti memang, ini, ada, kerjasama, dua arah yang sangat baik, dosennya suportif, anaknya juga semangat, jadi, berjalan lancar, nah, ini ada lagi, masih banyak banget ini, prestasi ibunya, antara lain, penerima hibah, penyelenggaran kurikulum, dengan badan pengembangan, sumber daya manusia, kominfo lagi, kominfo lagi, nah, ini tuh, bisa, adanya banyak-banyak, penerima hibah ini, ibu, seperti apa sih, strateginya, untuk, ini kan, penerima hibah, berarti kan, demi masa depan, kembali lagi ke mahasiswakan ya, ibu, perjuangannya seperti apa sih, ibu? Kembali lagi, kalau kita ngomongin, apa ya, untuk pengembangan Prodi, ya itu tadi, Kak Prodi harus menjadi, garda terdepan ini, dalam, apa namanya, merespon ya, terkadang, kita bisa mencari informasi, hibah itu, asalnya dari mana, terkadang juga, ada yang datang dengan sendirinya, nah, ketika datang dengan sendirinya, saya selalu berpikir seperti ini, ini, rezeki dari Allah, bener, karena gak semua orang dapat, kesempatan itu, rezeki yang menurut saya, Masya Allah, itu orang-orang terpilih, namanya kesempatan, karena tidak semua orang punya rezeki kesempatan, nah, ketika sudah ada dengan kita, kesempatan itu, bagaimana, wujud syukur kita, adalah, merealisasikan, hibah itu, misalnya disuruh buat proposal, lakukanlah, buatlah proposal yang sebaik-baiknya, masalahnya itu diterima, atau tidak, walau-walau, begitu kan, tapi kalau kita sudah, meresponnya dengan cara yang, males-malesan, tidak semangat, tidak serius, itu kupur, karena Allah sudah ngasih tadi, sudah ngasih kesempatan, makanya, ketika setiap, misalnya kominfo, mengasih tahu nih, ada hibah ini, saya, kebetulan dengan tugas, dan tanggung jawab saya di Prodi, saya gak bisa mengerjakan ini sendirian, saya bentuk tim, ayo, kita kerjakan bareng-bareng, nah, itu yang akhirnya, karena semangat bersama itu deh, semangat bersama, dan kita, pastinya, bukan cuma sama-sama aja doang nih, tanggung jawab, tahu sendirilah ya, kalian kerja kelompok aja gimana, pasti ada yang sekedar, nyetor muka, kalau gondok-gondok, kayak gitu ya, tapi kan, ini teman kita, kita udah tahu loh, si A seperti ini, si B seperti ini, kalau saya ngeliatnya adalah, bagaimana siap-siapnya mental saya, ketika ada yang, lost dari job desk, nah, karena kenapa, kita tanggung jawabnya, orang gak nanya, Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B, ketuanya siapa? nah, itulah tanggung jawab, seorang leader, jadi, bagi saya adalah, ketika saya menyanggupi, iya, berarti saya sudah mengukur, secara sendiri pun, saya bisa mengerjakan itu, kalau ada pasukan saya buyar, saya bisa menghandlenya, tapi ketika saya mengukur, saya tidak bisa melakukan itu sendiri, itu biasanya gak dapat, karena kenapa? karena, kita harus siap jadi backup, bukan berarti, pekerjaan itu, saya garap sendiri, tidak, saya menyerahkan, saya mendelegasikan, tapi saya mengetahui terlebih dulu, saya bisa mengerjakan itu, lah sekarang, kalau leadernya gak ngerti apa-apa, gimana timnya? kalau ada kendala di tengah jalan, pasti orang kan bertanya kepada leadernya dong, maka saya harus mengukur, saya bisa gak ini mengerjakannya sendirian? itu tolak ukur saya setiap hibah, kalau saya bisa, kemungkinan tim saya bisa, karena kenapa? walaupun itu dibagi tugasnya, nanti di tengah jalan, mereka akan bertanya ke kita, nah kalau kita gak bisa ngapa-ngapain, terkadang itu yang menyesatkan, nyuruh orang kerja, dia sendiri gak ngerti, benar, kalau yang seperti itu, itu bukan namanya kerja cerdas, iya kan? betul kita bagaimana tahu, di Prodi itu, bagaimana tahu SDM kita, tahu teman-teman kita itu seperti apa, dan tahu peran fungsinya itu, istilahnya, kalau pemain bola, kita gak mesti loh, seorang coach itu, pinter main bola, betul tapi dia tahu kemampuan, si A itu kaki kanannya lebih kuat nih, yang ini larinya lebih kencang, jadi dia strateginya, dia bisa masukin, itu leader baru, tapi kalau dia, harus dituntut, itu capek, kalau dia ini, tapi tolak ukur, dia ngerti ya, jadi kalau dalam, bagaimana strateginya, itu adalah sebenarnya, kekompakan, kemudian kita mengerti, dan kerja cerdas lah, kalau gak kerja cerdas, gak bisa menghasilkan suatu kualitas, betul, betul, setuju, 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 ya, kita bangun lagi, bangun, tim yang solid, harusnya, benar, untuk persiapan, di dunia industri, jadi, memang, fokus penyelarasannya sendiri, untuk BPSDM ini, di bidang apa, Di bidang mata kuliah, jadi, sebenarnya, dia itu kayak gini, ada profesi, ya, profesi di dunia usaha, di dunia industri, misalnya, programmer, kemudian, ada database administrator, itu kan untuk mencapai profesi itu kan, harus didukung dulu dengan kurikulum kan, nah, kebanyakan kita itu nyusun-nyusun doang, kayak gitu loh kurikulum, tapi tidak tahu nih, mata kuliah ini, sebenarnya, akan dipakai oleh alumni, nanti kalau dia mau bekerja sebagai apa, nah, makanya, di dalam, di dalam, apa, pemerintahan itu sudah dibuat, sudah dibuat, kalau kamu, misalnya, database administrator, kamu harus menguasai ini, 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 dan ini, ini tadi, itu harus ada dalam kurikulum kita, bagaimana, istilahnya, kalau kita tidak diramunya di prodi, melalui kurikulum, ya, tidak akan tercapai lah, nah, itu yang harus diselaraskan, jangan sampai, jati diri prodi mau apa, dia mau profil lulusannya seperti apa, tapi dia tidak, memberikan, didikan, materi, kurikulumnya seperti yang mau dimaukan oleh itu, itu namanya tidak selaras, makanya itu yang dimaksud dengan penyelarasan kurikulum, jangan sama, yang diselaraskan bukan cuma ini ya, tapi dia, apa, namanya, sub materinya apa saja, di dalam kurikulum itu, termasuk membuat materi, ini, memang berat, teman-teman saja, aduh, di, di, di selah-selah kita mau, buat borang akreditasi, kerjaan kita ini masih, tidak ada suatu beban, yang dibebankan, jika dipandang oleh Allah itu, kita mampu, maka, aku yakin, teman-teman pasti mampu, udah, kayak gitu aja, oke, jadikan dari, Hiba sendiri, untuk pemberdayaannya, berarti kan, apa yang pasar butuhkan, Prodi siapkan, seperti itu kan Bu, nah, dari Prodinya sendiri, sudah berusaha, mempersiapkan itu, untuk lulusannya, dengan harapan, dengan adanya bekal ini, nanti lulusannya, yang dibutuhkan pasar, bisa diserap, bisa bekerja, ya bisa membanggakan lagi, kembali lagi, membanggakan UM Metro lagi, ya, begitu, nah, ada kabar, baik lagi ini, ternyata, Prodi ilmu komputer, menjadi, Prodi terbaik, pada semester ini, urutan nomor 2, bagaimana Ibu rasanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, ternyata teman-teman saya, karena ini, kalau Prodi, tidak menyangkut seorang mustika, betul, tapi tim, kami ada, tujuh dosen, di Prodi ilmu komputer, yang walaupun, rata-rata, dalam Prodi itu, pejabat semua, ya, di dalam Prodi Ibu, itu dekan di situ, Kapro di D3, sistem informasi ada di situ, kepala pustik ada di ilkom, kayak gitu, tapi, dengan semua kesibukan, mereka, saya tuh, biasanya, mengingatkan tanggung jawab, semuanya ini, harus kita selesaikan, dengan tanggung jawab, jadi, kalau semua berpikir, saya harus baik, saya harus baik, saya harus, semuanya jadi baik, ya, memang, tidak semuanya, kita meyakinilah, sebuah, produksi, pasti ada limbah, tidak mungkin semuanya jadi produk, di dalam, Prodi pun, tidak semuanya, pasti, yang memiliki kualitas yang bagus, pasti ada ya, nah, di saat itulah, kalau saya, itu PR saya, bagaimana saya, mendampingi, bagaimana saya, mengajak, men-support, bukan cuman, ayo, diisi, E-DOMnya, apa namanya, E-P-nya, ini kan, dinilai oleh LPM ya, kalau untuk prestasi, itu berdasarkan kinerja, kinerja dosen itu, nah, kadang, dosen itu bukan tidak bekerja, bukan tidak bekerja, tetapi, malas untuk mendokumentasikan, hasil kerjaannya, maka terkesan, tidak punya kinerja, tidak mungkin lah, satu semester itu, dia tidak bekerja, nah, itu yang kadang, yang malas-males dokumen, dokumen itu, kalau di Prodi kami, kalau saya sudah, di Prodi, di Prodi Ilukomi itu, dosen-dosennya cukup, cukup rapi ya, cukup rapi, dalam artian, saya tidak terlalu keteteran, keteteran di sini, cuman, tadi, sebelum saya memerintahkan orang, saya juga harus, terlebih dahulu, harus menjadi contoh mereka dulu, jadi, jangan sampai, Pak Bu, kita susun ini, tapi saya sendiri belum, Pak Bu, mari berprestasi, tapi saya tidak punya prestasi, saya rasa, orang tidak akan percaya sama saya, bener, jadi, kalau dapat itu, itu bukan karya saya, bukan super, men, tapi super, tim, itu super timnya, Prodi Ilkom ya, jadi, memang, semangat Ibu, dalam berprestasi ini, saya lihat, dari tadi ini, dari cerita, banyak prestasi, sangat tinggi, nah, dari Ibu sendiri, selain harus punya super tim, pasti kita punya motivasi, Bu, dari banyaknya prestasi, yang telah Ibu Rai, sebenarnya, apa sih motivasinya? Saya itu, apa ya, kita punya jabatan, sementara ya, dek, yang dikenal orang, yang dikenal orang, dosennya ya, ini yang saya sempat, ungkapkan, ketika, ke diri saya adalah, tidak perlu menjadi, orang besar, tanda kutip, orang yang punya jabatan, untuk, berjiwa, dan berkarya besar, itu motivasi saya, mau apapun kamu kak, peranmu sebagai apa kak, tidak akan menghalangi, kamu punya jiwa, yang besar, dan karya yang besar, jadi, saya berprestasi, bukan karena saya kak Prodi, bukan saya wakil dekan, bukan, karena saya mustika, yang tahu, kebutuhan, bagaimana, untuk berprestasi, kami pernah, di Prodi itu, ngobrol santai, kita gak perlu, satu dosen ngomong, kita gak perlu, bersinar, saya tidak setuju, tidak perlu bersinar, oke, bagi bukan seorang leader, tapi bagi seorang leader, dia harus bersinar, harga mati itu, karena kenapa, ya gimana Prodinya, bisa ada cahaya, kalau dosennya, Kaprodinya gak ada, cahaya, gimana mahasiswa, bisa berprestasi deh, kalau misalkan, ayo kamu berprestasi, mereka tinggal ngomong, bapak ibu prestasinya apa, kalau saya tinggal ngomong, ayo berprestasi, mereka langsung ngomong, siap bu, karena dia tahu, yang ngomongnya, ada prestasi, nah itu yang kadang, kita harus bersinar, bersinar itu mengorbankan, ada yang dikorbankan, lilin itu, habis, terbakar, tapi berapa banyak, aktivitas yang terselamatkan, oleh cahaya itu, bagaimana, kalau misalnya, prestasi tidak ada, bagaimana ilkom, bisa dikenal, saya tahu persis deh, saya masuk, gak ada kebanggaan, menurut saya, saya datang, orang gak terlalu, apa ya, gak terlalu, memandang, positif, dalam artian, ya mungkin baru, wajar lah, yang namanya, prodi-prodi baru, kayak gitu, tapi, belum ada ketika, dan yang saya, merasakan, waktu, kan saya, di, 2022 ya, baru, jadi ke prodi ilkom, sementara, 2017, ilkom itu berdiri, jadi, satu tahun ilkom berdiri, saya baru masukkan, saya, tadi, didikan Cina tadi, itu mengakar deh, bagaimana, saya harus proaktif, bagaimana, kalau kami dulu, menyampaikan argumen, dengan bos, gak apa-apa, deprak meja, gak apa-apa, sama orang Cina, tapi setelahnya, rangkulan, makan, gak ada dendam, di antara kami, cara menyampaikan, yang salah adalah, ketika Anda, tidak menyampaikan, itu kejadian, itu, itu, itu benar-benar, koko yang, sempat saya dulu, itu sangat, sangat menjadi, role model saya, karena dia cukup muda, cukup, banyak prestasi, dan capaian, dengan usia, yang muda tersebut, saya melihat, etos kerjanya, seperti apa, benar, kalau disini kan, enggak, kita mau adu argumen, tuh, banyakkan gak enaknya, merasa gak enak, itu lah, yang membunuh, kreativitasmu, ketika kamu, gak berani, berargumen, berarti kamu sedang, menzulimin diri, kamu sendiri, tinggal, bagaimana, menyampaikannya itu, dengan cara yang baik, kan gitu toh, makanya, saya, dulu, 2017, 2022, eh, 2021, ya, HMPS, itu baru ada, himprosik, itu baru muncul, di era ibu, sebagai kaprode, padahal, dia, berdirinya, 2017, dan prestasi, pertamanya, di usia, yang belum satu tahun, himprosik, bisa lolos, PPK Ormawa, saya, waktu itu, masih Pak Oka ya, Pak Oka ngomong, bagi ajaib, himprosik, sebelum satu tahun, belum satu tahun, kita lolos, PPK Ormawa, nah, artinya apa, memang, memang ada, kalau kita lakukan, dengan sungguh-sungguh, tidak ada, yang namanya, hasil berianat, ya, terhadap proses, kan gitu, nah, ini tinggal, maksud saya adalah, kita, harus tahu, peran kita, ketika kita sudah tahu, peran kita, ya sudah, jalankan, mau peran kamu, sebagai dosen, mau peran kamu, sebagai dosen PA, mau peran kamu, sebagai dosen, pemimpin, mau peran kamu, sebagai saudara, ayuk, kakak, adik, jalankan lah, itu sebaik-baiknya, kalau, kalau sudah tahu, supoksi kita, sebagai umat, itu sebagai apa, insya Allah, lempeng, makanya kalau, mahasiswa nanya, Bu, Mestika itu istirahatnya, kapan ya, kok selalu, on fire katanya, kan ngomong gitu, kalian gak perlu tahu, kapan saya istirahatnya, tapi saya banyak, waktu istirahatnya, karena saya tahu, ada manajemen waktu, yang saya, ikuti waktu pelatihan leadership, adalah, ada waktu itu, pembagiannya, ada yang penting, dan menesak, ada yang penting, tidak menesak, ada yang tidak penting, tapi menesak, ada yang tidak penting, dan tidak menesak, ketika kamu sudah tahu, pekerjaanmu, kamu petakan, dalam kuadran yang mana, insya Allah, semuanya, bisa, itulah, kerja cerdas itu penting, nah untuk mendapatkan, kerja cerdas itu, paham dulu, kebanyakan orang itu, asal terabas kerja, dia tidak tahu, kalau sudah, sudah tahu selahnya, kerja, gampang, ya kan, tapi kalau saya sih, sekarang, kalau gak dibantu, sama mahasiswa juga, saya butiran debu, makanya di Prodi itu, kalau saya cukup dekat ya, cukup dekat dengan mahasiswa, dalam arti, karena saya menyadari, saya butuh mahasiswa, tapi bukan memperdayakan, dalam arti memperalat, enggak, saya hanya mengajak mereka, bagaimana juga berproses, Prodi ini tanggung jawab bersama loh, bukan tanggung jawab seorang mustika, tanggung jawab dosen, tanggung jawab mahasiswa juga, Alhamdulillah, saya dipertemukan, sama mahasiswa Prodi Ilkom, yang baik-baik banget, gampang mudah lah, tapi ya itu, kita harus juga bisa, kalau di kampus, saya dosen killer, jelas, karena bagi saya, kadang mereka beranggapan gini, udah dekat sama Bu Mustika nih, dapet tiket nih, dekat dengan dosen, bisa ngapang, wah justru, kamu dapet tiket, dekat dengan saya, kamu harus jadi role model, bagi mahasiswa yang lain, kedekatanmu, tidak akan berpengaruh, terhadap penilaian, makanya kalau kamu sudah dekat dengan saya, kamu harus bisa, jadi udah dekat, bimbingan, masih dimarah, kadang marahnya depan mahasiswa yang lain, habisnya saya WA sama mereka, maaf kalau saya tadi agak serah, saya ingin ngasih tahu, ke mahasiswa yang lain, bukan karena kamu dekat, maka kamu dipermudahkan, kamu dan mahasiswa yang lain sama, jadi mereka sudah tahu, kalau di kampus, bagaimana saya harus berperan, sebagai dosen mereka, dosen sekarang itu, memang bukan harus killer ya, tetapi memang harus, kapan kita, kerasnya harus ada, enggak mesti harus lembut terus, wah bahaya juga, mental kalian kalau dilembut-lembutnya, generasi strawberry lah ya, enggak bisa juga selalu dikerasin kan, jadi kapan harus keras, kapan harus saya harus tegas sama mereka, itu harus, jadi bagi saya bukan, tidak penting bagi saya untuk disenang ya, tapi bagaimana saya menjadi dosen yang baik, baik itu enggak mesti, kalau baik, harus ini ya, enggak mesti, kalau kata orang itu gini, kalau sekedar mau digest sebagai orang yang baik, orang yang baik, jualan coklat aja, atau es krim, tapi kalau mau menjadi orang benar, maka kita harus baik dan benar. Oke, kalau dilihat dari pembicaraan hari ini, memang terlihat ya, Ibu Mustika ini tipe dosen yang tegas, tapi juga bersemangat dan mendukung, kebaikan untuk anak-anaknya, dia mengusahakan apapun sih, untuk anaknya, supaya nanti itu jalan kalian, di masa yang akan datang ini, lebih dipermudah. Nah, dari Ibu sendiri, ini ada pesan enggak, untuk dosen maupun mahasiswa, bagaimana sih, bisa, untuk bisa, mengikuti jejak Ibu, menjadi orang yang berprestasi? saya aja, banyak mencontoh ya, senior-senior yang ada di UMH, banyak sih yang saya idolakan ya, tapi enggak semua kata orang itu, yang namanya manusia, tidak ada yang sempurna, maka saya misalnya, Bapak ini saya panutin, di dalam proses penelitian dia, saya idola sama Bapak ini, sama Bapak ini, secara profetiknya oke, jadi kita mengambil, baik intisari baiknya orang, kemudian kita coba, untuk ikuti, kayak gitu, enggak mesti punya pengalaman itu, enggak mesti kita yang harus mengalami ya, pengalaman orang, bisa kita jadikan sumber, inspirasi kita, dalam menjalani kehidupan. Kalau, salah deh, makanya saya sedikit, ini kalau diomongi berprestasi, banyak sih dosen-dosen UMH, yang prestasinya mungkin, belum terungkap saja, di podcast ini ya, tapi saya, apa namanya, istilahnya pastibikal hoyurat lah ya, kita bagaimana, menjadi orang yang, bermanfaat, untuk orang banyak, jadi kalau bisa, mau disampaikan kepada teman-teman ya, kita cukup tahu diri aja, cukup tahu diri kita siapa, asal kita dari mana, dan bagaimana ke depan. Saya teringat benar, ada yang menasihati, kayak gitu ya, kalau kamu bekerja kah, gajimu itu, cuma 5 juta, tapi kamu kerjanya 10 juta, katanya kan, Allah akan menambahkan, 5 juta nya itu, dengan cara yang tidak terduga, tapi, kalau gajimu 5 juta, kamu cuma bekerja, sebanyak 1 juta, Allah akan mengambil, 4 jutanya juga, dengan cara yang tidak terduga, maka saya menyakini, apa yang saya lakukan, selagi dalam kebaikan, pasti ada, hukum tabur tua nya, itu aja, dan saya, kasih semangat, ke teman-teman yang lain, kalau kita berpikir, bagaimana kita berprestasi, memang untuk kepentingan kita, untuk branding kita sendiri, tapi yakinlah, itu akan menjadi, cahaya terang, bagi UM Metro ini, jadi, kalau kita sudah berpikir, saya lilinnya, saya lilinnya, saya lilinnya, banyak lilin di sini, maka terang benderang lah, maka harapan Pak Rektor, harapan pimpinan kita, di UM Metro, tentunya bisa terrealisasi, sehingga visi-visi UM Metro, propetik profesional itu, bisa kita capai, Masya Allah, jadi, emang, proses itu, tidak menyenangkan hasil ya, kalau kita melihat, dari pengalaman ibu ini, sudah dari 2016-2017, itu sudah bersahabat, dengan PKM, terus selanjut, mencarikan bagaimana, mengajukan proposal, mencari hibah, mencari jalan untuk, mahasiswanya, bagaimana nantinya, itu dapat, terserap oleh industri, nah, tadi itu adalah, binjang-binjang Risma, dengan ibu Mustika, sebagai, wakil dekan satu, fakultas ilmu komputer, nah, teman-teman, jangan patah semangat, tetap semangat, jalan menuju Roma itu banyak, tinggal kita tuh, bisa carinya apa enggak, harus punya strategi, punya planning B, enggak cuma satu, kalau kata ibu Mustika, kalau udah tau kalah, ya ngapain dikejar, harus cari yang lain, nah, teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk B, Mustika, saya Risma Nela Zanati, pamit undur diri, sampai jumpa di, UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Applausi. Applausi. Terima kasih.